assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mohammad sholuddin dari karisma channel nah dulur-dulur teman-teman semua jangan sampai lupa kami ada di malang kalau di malang di cyber mall malang nama temen kami adalah karisma rencana ada di lantai 1 serta lantai 2 jadi ini sudah ada MSI GS65 8RF yang terbaru dia memiliki banyak benar-benar banyak reviewnya orang-orang menamakan ini yang terbaik tapi harganya ini 39 juta rupiah sebenarnya pantas tidak menurut teman-teman cuma besi ada layarnya dibeli 39 juta pantas ya pantas tidak pantas tergantung mendapat teman-teman semua yang nonton video ini kita simak review produknya sultan-sultan monggo silahkan ditonton msg s65 ini harganya 39 juta rupiah dia dibekali dengan prosesor core i7 generasi ke-88750HQ RAM nya 16GB terus kapasitas menyimpanannya pakai SSD M2 generasi ketiga PCIe ya itu 512 serta VGA nya ini yang bikin medeni ya 10-78GB jadi spek memang wis mentok-mentok ini mau di upgrade yuk buat apa ini mentok wih ya tapi segmen saya melihat segmen bukan karena speknya kompetitornya pun ada yang hampir sama seperti ini rata-rata sama speknya ya yaitu punya gigabyte aero serta punya nya Zephyrus Zephyrus dari ROG dan harganya ya memang medeni semua kalau harganya MSI MSI Rek ini harganya 39 juta sedangkan kalau gigabyte itu harganya bisa 35 jutaan serta kalau untuk ASUS ROG Zephyrus diharga 40 jutaan segmennya sama segmen menyasar segmen bukan entry level tapi memang high-end Sultan-sultanya ngampus rektor-rektor pakai ini nggak kelihatan gaming nggak kelihatan sombong tapi memang performanya yang dihasilkan adalah beda ngeten memang beda ngeten ini untuk konsumsi daya yang diberikan di MSI GS65 ini yaitu dia bisa tahan baterenya sampai 8 jam secara tertulis di websitenya ini lho jok gila-gila temen kok diomongi wolong jam tenan mati saya yang disalahkan enggak jadi 8 jam itu tergantung temen-temen semua dipakai produktivitas untuk apa aja misalkan nonton film misalkan untuk desain misalkan untuk editing video atau mungkin bisa cuman untuk ngetik-ngetik aja ya pasti akan berbeda serta untuk adapternya sendiri dari si MSI GS65 ini ikut menyusut ukurannya kecil jadi memang enteng enak dibawa kemana-mana modelnya sangat eksklusif laptopnya tipis sistem cooling dari GS65 MSI ini MSI lur jadi dia menggunakan tiga buah kipas namanya Trinity fan serta empat buah headpipe empat buah headpipe ini tebal-tebal itu yang membuat mengakomodasi suhu panahnya itu benar-benar dikurangi ditekan dengan benar-benar maksimal lep panas tetep rek tapi minimal dia enggak nyelekit panasnya tidak terlalu mencolok dan untuk sistem audionya si MSI GS65 ini dia menggunakan dina audio serta untuk softwarenya pakai high res serta untuk pastinya keyboardnya sendiri ini sudah RGB perke jadi warna-warni kayak perkir gotolung bulu 100 juta ke bajut si MSI ini ya jadi memang sangat berbeda pastinya dari still series oke yang paling terasa bedanya kalau ngomongin MSI sama produk lain itu adalah lennya kalau lennya yang kompetitor itu rata-rata biasa kalau MSI dia dia memakai killer len double shot pro ini yang benar-benar memaksimalkan konektivitas kita lasti konektivitasnya teman-teman main dota posting online VUBG yang lagi rami jelas menangan kalau ngomongin masalah desain si MSI ini juara juari lah jadi koncok gue ya jadi karena dia mempunyai ketebalan cuma 17,9 mm serta bobotnya itu 1,8 kg nggak sampai 2 kg enak dibawa kemana-mana dan performanya ini pasti gara dengan processor Core i7 dan VGA nya 10-78 giga tadi serta layarnya ini sudah 144hz 7ms wih pianter tapi banter nggak banter itu tergantung teman-teman dipakai untuk apa karena kalau cuma di bikin ngetik powerpoint sama Excel ya nggak kero sore bener nggak coba dilihat di teman-teman logonya ini berbeda kalau yang biasanya kan warnanya merah menyala putih gitu ya kalau seri MSI GS65 ini dibalut eksklusif dengan warna emas dan untuk material casingnya mulai dilihat dari atas dalam bawah semuanya dibalut dengan aluminium yang istimewa lagi adalah sistem exhaustnya sistem exhaustnya ini dirancang bener-bener meredam panas dari pada pin reja GPU serta CPU jadi sistem pembuangannya ada 4 dua di bagian belakang serta dua di bagian samping kan dari MSI GS65 ini ada hadirnya dua buah satu jack microphone serta satu earphone ada dua buah USB 3.0 serta ada buah satu buah port line dan disini ada satu buah lock key untuk mengunci notebook ini dan untuk di sebelah kanan ini ada satu buah USB 3.0 ada satu buah port Thunderbolt disini ada satu buah mini display port ada HDMI serta ada lubang charger dan tentunya ada exhaust ya untuk di kiri dan kanan serta dua buah di belakang nah ya pagi lor spek sudah kelebihan sudah kita buktikan bagaimana garangnya VGA 1070 dalam test benchmark munggo kita simak di telak yang detail yang membantu cocok gak untuk dibeli munggo sebelumnya dibeli meneuk setengah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!